Sejak tanggal 5 November 2020, pukul 12 waktu Indonesia Barat, status gunung berapi naik dari waspada atau level 2 menjadi siaga atau level 3. Setelah lebih dari 2 tahun atau sejak 21 Mei 2018, gunung api di perbatasan daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah itu berstatus waspada. Aktivitas vulkanik itu dapat berlanjut ke erupsi yang membahayakan penduduk. Namun, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Hamungku Bono X meminta warga lereng merapi untuk selalu waspada dan meningkatkan perhatian terhadap peningkatan status salah satu gunung api teraktif di dunia itu. Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemkap Sleman telah menyiapkan langkah-langkah untuk menangani erupsi gunung merapi. Khususnya pada warga Kabupaten Sleman, khususnya sebelah timur, selatan maupun barat dari gunung merapi ya. Untuk memperhatikan bahwa merapi ini sudah disingkatkan statusnya dari waspada ke siaga. Saya yakin bahwa mereka sudah punya pengalaman banyak masalah merapi, sehingga harapan saya pemerintah daerah Kabupaten Sleman juga mempersiapkan diri untuk jalur evakuasi, untuk persiapan siaga. Saya kira sudah tahu Kabupaten Sleman apa yang harus dilakukan. Saya juga akan mengeluarkan edaran. Sejumlah daerah bahaya erupsi merapi juga sudah ditetapkan BPPTKG meliputi kawasan desa Gelagaharjo, Kepuharjo, dan Umbulharjo di Kecamatan Jangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan di wilayah Jawa Tengah di desa Amargomulyo, Grinjing dan Paten di Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, desa Telogolele, Kelaka dan Jeraka di Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, serta desa Tegalmulyo, Siterjo, dan Balerante di Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Herdian Giri dan Ari Feriawan melaporkan.